Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Akademi Militer Magelang pada Minggu 2 Juni 2024. Menhan Prabowo memberikan pengarahan kepada siswa Diksarmil Sarjana Penggerak Pembangunan dan Kadet Universitas Pertahanan di Gedung M Lili Roj 5 Gelak. Menhan Prabowo didampingi oleh Kepala Staff Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Siman Juntak dan disambut oleh Gubernur Akmil Maizen TNI Siddhartha Wisnugraha. Dalam pengarahannya Menhan Prabowo menekankan pentingnya menjaga semangat pantang menyerah dan menerapkan prinsip-prinsip kepemimpinan dalam pelaksanaan tugas. Beliau juga menyatakan bahwa Kementerian Pertahanan akan terus memberikan perhatian kepada para sarjana penggerak pembangunan baik dari sisi akademik maupun fisik serta perbaikan sarana dan prasarana. Kita harus koreksi diri, kita harus mawas diri, kita harus berani melihat diri kita, melihat bangsa kita, melihat kekurangan kita, dan jangan menipu diri kita sendiri, jangan membohongi diri kita sendiri. Kita harus mengerti, kita harus mengakui bahwa bangsa kita banyak bahwa hanya bangsa yang mengakui dan mengerti bahwa bangsa itu punya kelemahan, bangsa itu bisa memperbaiki kelemahannya, bangsa itu bisa menutupi kelemahannya, bangsa itu bisa mengejar ketertinggalannya, dan bangsa itu bisa jadi bantah. Kalian yang dipilih dari sekian ribu orang, memisah, mudah-mudahan rektor setia kepada melakuti, mudah-mudahan kau tidak terhianat, mudah-mudahan seleksimu baik, mudah-mudahan tidak ada yang menyuruh kamu untuk menerima keadaan-keadaan ini. Saya tidak peduli orangtuamu siapa, saya tidak peduli kau berasal dari mana, saya tidak peduli kau sungguh apa, saya tidak peduli kau agama apa, apakah bapakmu tukang cendol, petani, buruk, kau mampu atau tidak? Karena bangsa kita butuh anak-anak yang paling sihat untuk mengangkat panah kita, mengerjakan ketertinggalan. Saya berharap, saudara-saudara, akan ada nanti yang bisa menemukan obat-obat terbaik untuk bangsa Indonesia. Saya berharap ada di Atolko, inginyur-inginyur kami bisa membuat mobil, membuat salat terbang, membuat kapal. Kita butuh ahli-ahli yang hebat-hebat. Itu yang diharapkan dari saudara-saudara.